Sebelum nonton video satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update-an baru dari IDX Channel. Pak Sarman, apa kabar, Pak? Salam sehat dan semangat, Mas David. Baik, Pak Sarman, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Salam sehat, tapi tampaknya kegalauan dari para pelaku usaha masih terus berlanjut nih, Pak Sarman, di tengah penerapan PTKM darurat. Dari sisi kebijakan, Pak, bagaimana para pelaku usaha menilai penerapan kebijakan ini, Pak Sarman? Ya, ketika memang peningkatan kasus COVID-19 ini sangat-sangat tinggi sekali dan bahkan melampaui daripada jumlah yang tahun yang lalu. Ya, tentu bagi kami pengusaha, psikologi kami pasti akan sangat terganggu, karena kami pasti akan meramalkan bahwa pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih mempersebit ruang gerak masyarakat dan juga dunia usaha. Dan memang dalam kenyataannya bahwa kasus ini semakin naik, pemerintah menaikkan status daripada PPKM mikro menjadi PPKM darurat ketat. Dan itu membuat pengusaha kita pada posisi 4A yang saya katakan, Yaitu gelisah, resah, pasrah, dan tabah. Tapi kami mencoba untuk tidak marah juga. Karena kebijakan daripada pemerintah saat ini yang memperlakukan PPKM darurat ini, nah terlalu akan sangat-sangat mempengaruhi daripada kelangsungan dunia usaha kita. Kemudian juga membuat ketidakpastian juga bagi kita pengusaha. Tapi kami juga menyadari bahwa ini pilihan sulit bagi pemerintah. Di satu sisi ingin juga menyelamatkan ekonomi kita, tapi di satu sisi juga bagaimana supaya keselamatan warga juga harus dijamin. Tentu kami menyadari bahwa pemerintah pasti akan mengedepankan daripada keselamatan kita semuanya, keselamatan warga. Dan kami dari pengusaha tidak ada istilah lain tidak mendukung itu walaupun hati kecil kami sangat-sangat menangis gitu kan. Karena kita bisa menyadari bahwasannya hampir satu tahun, 3-4 bulan lah kita ini merasakan dampak COVID-19 ini. Ya ke 10 pengusaha yang sudah sangat terjepit, ya dengan angka yang namanya profit, yang namanya omset itu sudah semakin tertekan sekali. Di satu sisi biaya operasional kita juga sangat-sangat menantang. Nah ini membuat satu ketidakpastian bagi dunia usaha. Nah kalau kita lihat lagi dengan penerapan daripada PPKM darurat ini, ini hampir sama dengan tahun yang lalu bahkan ini lebih ketat lagi. Ya dimana misalnya sektor-sektor yang menggairahkan ekonomi katakan di Jakarta sebagai kota jasa itu wajib tutup. Jadi bisa kita bayangkan dalam 20 hari ke depan tidak ada pemasukan, tidak ada aktivitas. Ya ini hanya kita bertanya saja mudah-mudahan pengusaha-pengusaha kita ini mampu untuk bertahan sampai dengan 20 hari ke depan. Terima kasih telah menonton!